selamat siang ya ini ada pekerjaan 206 tadi sudah di PPS sebenarnya lupa juga enggak di videonya jadi setelah kita aktuator pakai PPS kompresornya tidak bekerja jadi keluhannya seperti ini kita hidupin ya airbag nyala ya airbag nyala nah kita hidupin AC itu dia nggak ada respon AC nya sama sekali cuma rpm agak naik sih responnya gitu aja rpm nya Hai naik tapi enggak ada cetak kompresornya jadi enggak ada arus ke kompresor terus tadi dicek juga si eh mau dicek eh kompresornya ya realnya tadi dicek tuh normal tekanannya normal tekanan pionnya dari sini ya tadi lupa di video cuman pionnya ada sekarang mau ngecek eh magnetnya kita bekerja apa enggak langsung ke sini nih kaki ya kita cek nah kalau ini dari kompresor sudah kompresornya jalan lagi 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 ya ada kompresor jalan tapi stromnya saat hidupkan tuh itu nggak ada coba cek 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 stromnya hidupin terus pakai AC di cek ditek belnya itu tidak ada dicolok dari kabelnya langsung udah ada strum ya yang dari dalam karena ini posisi sudah pakai AC ya sudah ya tidak ada yang putus ini si kring terus cara ngeceknya gampang ya tinggal pakai obeng nyala aja dicolok-colok pakai apometer bisa terus yang dibawah setir juga sudah nah ini yang disini sudah dicek tidak ada yang putus juga strumnya kita coba tadi sudah sepenuh ya cuma tidak di videoin kita coba baca pakai PPS kita pasang lagi PPS ya sebagai informasi jadi relay AC itu adanya disini jadi relay AC itu adanya di BSI ya ini BSI ini milk Simon ada disitu ya jadi kita harus masuk ke situ masuk ke 206 dulu oke kita enter terus masuk ke ini mobilnya multi-black terus tunggu sebentar ya ini ke sini planet padanya terus kita nunggu aja ya kita ngebutin PPS suruh ikon kita on oke kita enter kita enter tunggu sebentar masuk ke konfigurasi di ECU masuk ke test by ECU masuk ke BSI karena adanya di BSI on sudah tunggu lagi oke kita enter kita masuk ke aktuator test nah ini aktuator ini untuk mengerjakan ya seperti ini nih ini kan ada AC masuk ke aircon kontrol unit nah harusnya ini bunyi ya stack gitu ini gak ada suara apa-apa tidak ada suara kompresor hidup berarti BSI nya rusak kita ambil contoh untuk yang lain ya apa ya yang ada suaranya deh klakson kita cari klakson mana klakson horn kita pencet nah seperti itu ya jadi dia aktif kalau tadi kan gak aktif sama sekali gak ada bunyi cetek gitu kompresornya berarti BSI nya tidak mengasih informasi tidak ngasih setrum ke kompresor berarti BSI nya rusak itu pencekannya nanti kita service ini nih BSI nya kita service nah ini yang angus gua sih ini sama ini nih ini buat yang lain ini jadi itunya angus ya tuh IC ya panas isinya angus jadi disaranin pasang relay pasang relay AC karena kepanasan atau ganti magnetnya magnetnya diganti ya itu sip lanjutkan ya itu ini BSI namanya BSI itu namanya Mang ESA ini BSI nah ini ini lawannya kan nah ini pasangannya dia dua tumpuk nah ini yang ada di bawah setir itu disini ya semua central lock ada disini power window weeper kontrolnya disini digabung semua seperti itu nah ini kabel-kabelnya ada soket-soketnya ada berapa biji banyak ya karena dia kemana-mana sih nah ini sih masih standar ya seperti itu soket dari BSM makin kelihatan Pak ini kalau closing kelihatan iya kelihatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah jalan pen juga muter pen muter AC jalan sudah dingin ya oke Terima kasih dulu videonya sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya ya